Menunjukkan bahwa COVID-19 di kota Bogor ini nomor satu penyebabnya adalah pasir keluarga, nomor dua adalah dari luar kota. Karena itu menekan mobilitas menjadi idehan yang paling utama. Di belakangnya Ganjil Genap dan juga PPK Mikro, targetnya adalah untuk mengurangi mobilitas warga. Dan berdasarkan data terlihat ada idekasi yang sangat kuat bahwa Ganjil Genap itu efektif. Jadi harus mobil yang masuk ke kota Bogor, kerumunan yang ada di kota Bogor ini berkurang. Berkurang hampir setengahnya. Jadi dari aspek mengurangi mobilitas, kebijakan Ganjil Genap ini data-data menunjukkan tingkat keberhasilan semakin tinggi. Oke kalau dibandingkan Pak rata-rata kasus harian sebelum diterapkannya Ganjil Genap ini dan sesudah diterapkannya Ganjil Genap ini, seperti apa Pak? Apakah ada penurunan yang signifikan? Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan dan ini baru pertama terjadi di masa pandemi. Pada tanggal 6 Februari kasusnya ada di angka yang sangat tinggi, ini rekod yaitu 187 kasus positif COVID per hari. Tetapi kemudian turun terus, sehingga kemudian pada tanggal 15 Februari kemarin angkanya 105. Dan bahkan kemarin sudah di atas 90 atau di bawah 100. Jadi terlihat kurvanya semakin melandai, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dan tingkat ketersihan tempat tidur atau bed okupansi rasio juga turun. 2 mili yang lalu angkanya ada di 87. Kedah 62, menang. Amal batas WHO adalah 60. Dan hari ini angka ketersihan tempat tidur di Kota Bogor ini 49. Jadi di bawah angka WHO. Jadi 2 indikasi tadi, turunnya kasus positif dan turunnya juga angka bed okupansi rasio, menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak bagi turunnya kasus COVID di Kota Bogor. Nah bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store. Terima kasih telah menonton!